go get everything mother a chance shampo rasun, bebaturan amang semuanya dimanapun kalian berada yang suka video ini bantu di like, komen, dan subscribe ya biar tidak ketinggalan untuk informasi build-build jp nya dan menjadi motivasi amang juga untuk lebih semangat lagi bikin videonya oke, di depan kalian ini ada 1 build jp ya dan 1 tip prediksi untuk di tanggal 15-16 kemarin untuk di build jp ini, pertandingan pertama disini ada penut melawan AS Roma, yang mana disini amang pegang nahan setengah di AS Roma skornya 1 sama, hasilnya win terus, yang kedua disini ada galatasarai, melawan sparta praha, yang mana disini amang ngambil galatasarai ya ngepur 3 per 4 bola skornya 3-2, hasilnya WHA, terus yang ketiga disini ada Saktar Donek melawan Marseille, yang mana disini amang pegang di over 2 1 per 4 bola, skornya 2 sama hasilnya win, dan yang terakhir disini ada Olympiakos melawan Peren Paroshi, disini amang pegang di Olympiakos, ngasih setengah bola skornya 1-0, hasilnya win, untuk di iti prediksi ini gagal di hdp di al-itihat ya kasih 3 per 4 bola, skornya 0-0 bukti over-undernya disini under masuk terus, sepehan al-hilal disini masuk semua ya hdp nya ngasih setengah terus, over-undernya 2 setengah disini, penote melawan ice roma disini nahan setengah ya sama, terus di over-undernya cuma dapet LH karena disini over 2 seperempat yang keempat disini ada galatasarai, sparta praha disini ngasih setengah masuk di over-undernya juga disini over 2 setengah masuk yang terakhir disini AC Milan melawan Renes untuk di tip prediksi kemarin AC 1 ya skornya 3-0 masuk terus yang di over-undernya disini over 2 setengah juga masuk nah ini untuk tampilan grup ekstrabet parlay 90 plus buat teman-teman semua yang mau join grup atau cari referensi untuk pertandingan-pertandingan lainnya boleh langsung di jabri saja ke nomor whatsapp Amang yang sudah Amang sediakan di kolom komentar di deskripsi maupun di layar YouTube terus buat teman-teman semua disini untuk share-share build beforenya ya oke kita langsung lanjut untuk ke pertandingan di hari ini dan untuk pertandingan pertama disini ada Spain La Liga di pekan ke-25 yang mana disini mempertemukan antara Coltepigo melawan Barcelona Coltepigo di pertandingan terakhirnya disini di kalahkan oleh Getape dengan skor 3-2 dan di 5 pertandingan terakhirnya hanya meraih 1 kali kemenangan 4 kali kekalahan Barcelona di pertandingan terakhirnya ditahan imbang oleh Granada ya dengan skor 3 sama dan di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan untuk head to head di terakhir pertemungannya disini Barcelona menang dengan skor 3-2 dan disini Coltepigo saat bermain di kandang meraih 2 kali kemenangan 3 kali kekalahan Barcelona saat bermain tandang meraih 3 kali kemenangan 2 kali kekalahan dan untuk kelas main sementara saat ini Barcelona di posisi ketiga meraih 51 poin Coltepigo ada di posisi ke-17 meraih 20 poin dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang mana disini tamu Barcelona ngasih setengah bola 3 per 4 bola dan 1 per 4 bola di upper under disini ada 2 3 per 4 bola 3 bola dan 2 setengah bola lalu untuk di match ini memang pegang di tamu Barcelona ngasih setengah bola dan untuk di upper under disini memilih di upper di 2 setengah bola oke untuk di pertandingan kedua disini ada Italy Serie A di pekan ke-25 mempertemukan antara Verona melawan Juventus Verona di terakhir pertandingannya disini ditahan imbang oleh Tuan Mahmoud dengan skor 0-0 dan di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 1 kali kemenangan 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan sedangkan untuk Juventus di terakhir pertandingannya juga disini sayang sekali kalah atas Udinese dengan skor 0-1 ya di kandangnya dan untuk di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan 1 kali hasil imbang untuk headway di terakhir pertemuan disini dimenangkan oleh Juventus di kandang dengan skor 1-0 Verona saat bermain di kandang disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Juventus saat bermain di kandang disini meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Untuk klasemen sementara saat ini Juventus ada di posisi kedua melaih 53 poin sedangkan untuk Peron ada di posisi ke 8 Dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang menang disini Juventus ngasih 3 per 4 bola 1 bola dan setengah bola Untuk di upper under disini ada 2 per 4 bola 2 bola dan 2 setengah bola Lalu untuk di main sini Abang pegang di Juventus yang ngasih setengah bola dan untuk di upper under disini memilih di over di 2 bola Untuk pertandingan yang ketiga disini ada Inggris Premier League mempertemukan antara Brentwood melawan Liverpool Brentwood di pertandingan terakhirnya menang atas Wolverhampton dengan skor 0-2 Di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan 3 kali kekalahan Liverpool di pertandingan terakhirnya disini menang atas Burnley dengan skor 3-1 Dan di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Untuk Cat White di terakhir pertemuan disini dimenangkan oleh Liverpool di kandang Liverpool dengan skor 3-0 Brentwood saat bermain di kandang hanya meraih 1 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan Liverpool saat bermain tandang meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan dan untuk kelas main sementara saat ini Liverpool masih memuncaki kelas main dengan poin 54 sedangkan untuk Brentford ada di posisi ke-14 meraih 25 poin dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang mana disini Liverpool ngasih 1 bola 3 per 4 bola dan 1 per 4 bola untuk di upper hand disini ada 3 per 4 bola 3 bola dan 2 per 3 per 4 bola dan untuk di match ini emang pegang di Liverpool ngasih 3 per 4 bola dan untuk bermain di upper hand disini memilih di over di 3 bola berikutnya pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Mofflehampton ya Tottenham di pertandingan terakhirnya disini menang atas Victor dengan skor 2-1 dan di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan sedangkan untuk Wolverhampton di pertandingan terakhirnya disini dikalahkan oleh Brentford dengan skor 0-2 di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan 1 kali hasil imbang untuk head to head di terakhir pertemuan disini dimenangkan oleh Wolverhampton di kandangnya dengan skor 2-1 Tottenham Hotspur saat bermain kandang disini meraih 4 kali kemenangan 1 kali kekalahan sedangkan Wolverhampton saat bermain tandang disini meraih 3 kali kemenangan 2 kali hasil imbang dan untuk kelas main sementara saat ini Tottenham ada di posisi keempat meraih 47 poin Wolverhampton ada di posisi kesebelas meraih 32 poin dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang mana disini Tottenham ngasih 1 bola 1 1 per 4 bola 3 per 4 bola dan untuk di upper under disini ada 3 1 per 4 bola 3 setengah bola dan 3 bola oke untuk di match ini emang pegang di tuan rumah ngasih 3 per 4 bola dan untuk bermain di upper under disini memilih di under di 3 setengah bola dan untuk pertandingan terakhir disini masih di Inggris Premier League ya di pekan ke-25 mempertemukan antara Manchester City melawan Chelsea Manchester City di pertandingan terakhirnya saat di Premier League disini mengalahkan Everton ya dan untuk di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 5 kali kemenangan terakhir mengalahkan Copenhagen ya dengan skor 0-3 sedangkan untuk Chelsea juga disini menang atas Crystal Palace dengan skor 1-3 di 5 pertandingan terakhir disini meraih 2 kali kemenangan 2 kali kekalahan 1 kali hasil imbang dan untuk head to head di terakhir pertemuannya disini di kandang Chelsea imbang skornya 4-4 Manchester City saat bermain di kandang disini meraih 4 salah meraih 5 kali kemenangan Chelsea saat bermain tandang atau W disini meraih 3 kali kemenangan 2 kali kekalahan dan untuk kelas main sementara saat ini Manchester City ada di posisi kedua meraih 52 poin sedangkan untuk Chelsea ada di posisi ke-10 meraih 32 poin dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap ya yang mana disini ada Manchester City ngasih 1,5 bola 1,3,4 bola dan 1,4 bola dan untuk di uprunner disini ada 3,4 bola, 3 bola dan 3,5 bola oke untuk di match ini emang pegang di tuan rumah Manchester City dengan ngasih 1,4 bola untuk di uprunner disini memilih di offer di 3 bola oke segi gitu saja pembahasan mengenai 5 pertandingan kali ini semoga jadi referensi untuk kalian semua dan buat pebaturan emang semuanya yang mau join group atau cari referensi untuk pertandingan-pertandingan lainnya boleh langsung dicampi saja ke nomor whatsapp emang yang sudah emang sediakan di kolom komentar di deskripsi maupun di layar youtube atur mohon